Selamat pagi pemirsa Namiasikan Hetlan News, pukul 4 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa Tim Sarkendari berhasil menemukan kapal yang dilaporkan hilang bersama dengan 53 orang penumpang dan APK. Kapal tersebut diduga terapung di Pulau Sapon dan Laut, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Inilah detik-detik saat Tim Sarkendari menemukan kapal 2R yang hilang sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kapal motor 2R yang sedang melakukan pelayaran dari Pulau Menui, Sulawesi Tengah menunjukkan dari Sulawesi Tenggara, dilaporkan hilang di perairan Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapal yang membawa 53 orang penumpang dan 9 APK ini mengalami mati mesin dan terapung di perairan Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim Sarkendari yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan kapal milik Sarkendari. Tim Sarkendari berhasil menemukan KM2R bersama dengan 53 orang penumpang dan 9 APK, terapung di Pulau Sapon dan Laut, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim Sarkendari langsung meevakuasi 53 orang penumpang dan 9 APK dalam keadaan selamat. PLT Kepala KPP Basarnas Kendari, Hidayat menyatakan kondisi gelombang mencapai lebih dari 1 meter, mengakibatkan posisi kapal bergeser 11 nautikal mil dari lokasi semula. Kondisi gelombang tadi itu 1 meter hingga 2 meter. Ada pendugaan di akibat ini cuaca buruk? Ya itu saya belum bisa pastikan apakah cuaca buruk gelombang terjadi getaran mengakibatkan mesin mati atau kondisi... Ya ini dia datang. terima kasih